bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan podcast spesial untuk bincang-bincang dengan kawan-kawan hijrah di pondok tafis millennial askov dan mariam kolets alhamdulillah pada kesempatan episode kali ini kita kedatangan tamu yang bernama bang adi selamat beliau ini pejuang hijrah dari bangka belitung kemudian memutuskan untuk belajar al-quran di pontiana apa kabar bang alhamdulillah asalnya dari bangka belitung kalau asal palembang oh jadi palembang palembang 2010 saya hijrah ke bangka belitung oke terus awal di bangka belitung itu jual teh poci karena ada teman disitu kan kok bisa berangkat ke bangka belitung ada teman tadi ada teman ada teman bukan ada keluarga atau apa bukan bukan sama sekali tidak ada keluarga disitu jadi sudah biasa survive ya iya alhamdulillah oke jadi tiga bulan jual teh poci ngelamar di salah satu radio di bangka belitung alhamdulillah keterima jadi jual teh poci itu cuman sekedar apa jalan lewatnya gitu terus dari 2010 akhirnya 2010 sampai 2016 itu jadi penyiar radio oke penyiar radio di di bangka belitung masya Allah beda suaranya ya iya iya ya FM gitu ya kemudian kemudian kok bisa memutuskan untuk Mondo di Pontianak itu gimana sih kalau 2020 awal 2021 itu kan biasalah kita cari cari resolusi gitu kan untuk di awal tahun gitu pengen perubahan lebih baik pengen perubahan lebih baik gitu kan ngobrol lah sama istri waktu itu di awal di Januari 2021 ngobrol bahwa saat ini oh abang udah berkeluarga ya alhamdulillah itu berkeluarganya itu sebelum ke bangka belitung atau setelah sebelum eh istri orang bangka belitung jadi 2010 saya hijrah ke bangka belitung 2012 saya menikah oh berarti ketemunya di bangka belitung iya kalau bisa ketemu istri di bangka belitung saat beliau beli tepoce itu gimana oh enggak beliau dulu mantan penyiar juga disitu terus beliau juga ngajar TPA jadi sekretariat saya gabung di BKP RMI juga jadi di sekretariat BKP RMI sama studio kita itu berdekatan jadi kalau misalkan ustazah-ustazah kumpul pengajar-pengajar TPA itu kumpul ya dekat studio kita dan waktu pertama kali ketemu itu waktu saat kumpul itu Masya Allah disitulah ada bumbu-bumbu asmara sehingga waktu itu untuk menikah iya betul berarti sudah berapa tahun nih nikahnya kalau nikahnya 29 tahun 10 tahun kalau saat ini oh Masya Allah 2012 2012 oke oke sama berarti ya saya juga nikah tahun 2012 oke oke terus kok bisa memutuskan untuk ke Pontianak gimana nah jadi tadi menyambung cerita tadi kita resolusi jadi di Januari itu kita ngobrol sama istri bahwa saat ini umur kita tuh tidak mudah lagi gitu ya jadi kita udah hampir mendekati 40 waktu itu 37 36 lah gitu kan jadi kalau misalkan kita berbicara stagnan di umur 40 jadi standar sukses itu biasanya kalau orang-orang Barat kan bilang di umur 40 tahun kalau itu penentu penentu kita sukses jadi kalau misalkan kita gak sukses di umur 40 tahun biasanya kebelakang-belakangnya gak sukses nah jadi kita ngomong tuh eh kita sudah segini tapi untuk pencapaian dunia kita belum ada apa-apanya gitu oke misalkan rumah belum ada kendaraan ini juga belum ada gitu kan oke nah jadi jangan sampai di usia 40 tahun ini kita rugi dua-duanya oke rugi secara dunia kita rugi secara akhir pun rugi kita mati-matian nanti mau ngejar dunia gak dapat-dapat juga dan akhir pun terbengkalai nah jadi di 2021 itu akhirnya kita memutuskan bahwa nah kita harus hijrah nih kita harus pilih salah satu nih mau ngejar dunia atau ngejar akhirat oke dan istri sepakat oke lah kita kita bakal ngejar akhirat waktu itu rencana awal sih kita pengen ngabdi di salah satu pondok punya teman kita juga gitu di bakal litung di bakal litung di bulan 3 atau di bulan 4 itu waktu acara BKPRIB Pak Gubernur menginformasikan bahwa Pak Gubernur pengen mengirimkan kader-kader Bangka Blitung untuk belajar Al-Quran oh iya dulu ke Kalimantan waktu saya rotso ke Bangka Blitung saat itu di program kajian subuh saya testimoni dengan hafalan Ustaz Aiman Alhamdulillah Pak Gubernur saat itu hadir langsung tertarik dia pengen ada putra-putra daerah terbaik Bangka Blitung dikirim ke Pontianak belajar di Eskov disitulah kemudian beliau meneruskan dan sampai beritanya ke abang iya gitu saat beliau buka acara BKPRIB sambil menyampaikan itu itu ketika menyampaikan itu langsung tertarik atau gimana? iya langsung tertarik Ustaz pengen jadi kita cari info istri juga langsung tertarik? iya karena kalau istri kan gak ada diskusi dulu istiharuh dulu atau apa kalau istri kan istilahnya dia ngikut aja ngikut apa kata suami insyaallah dia ngikut gitu sehingga memutuskan tapi kan pasti harus cerita juga ke orang rumah orang tua mertua iya waktu itu kan karena dari awal kita udah memutuskan untuk hijrasan jadi di akhir tahun udah mandiri gitu ya di akhir tahun saya harus saya pengen saya memutuskan untuk resign kerja jadi nanti pengen mondok yang tadi saya ceritakan gitu dan ternyata di bulan 3 bulan 4 itu ada peluang lain gitu yang mondoknya bukan di bangka belitung tapi di luar oke dan itu menjadi tantangan baru gitu ya kenapa tertariknya di luar nah yang pertama kalau misalkan kita hijrah itu memang harus di tempat yang asing oke kalau menurut saya sih oke oke lebih tertantang kalau di tempat biasa kan di tempat lama ya masih berkota di situ-situ aja kan circle-nya jadi di situ kita memutuskan untuk ini untuk apa ikut program ini jadi ya kita cari informasi waktu gubernur nyampekan itu kan masih apa namanya masih belum jelas ya masih umum lah betul masih kasar gambaran kasar gitu ya cuman ada informasi oh jadi kita ke sana kemari ke sana cari informasi kebetulan dari paskas ada saudara kita juga yang di paskas kan dekat dengan circle-nya gubernur dan nanya di situ oh ternyata yang akan menghandle ini dinas pendidikan masya Allah jadi kita cari informasi juga ke dinas pendidikan disuruh masukkan apa CV kita gitu kan dan setelah masukin CV akhirnya bongkar pasang bongkar pasang akhirnya diumumkan siapa-siapa yang bakal berangkat ke memang yang daftar itu ramai tidak oke jadi memang inilah yang daftar kemudian diberangkatkanlah di Pontianak betul kemudian ketika berangkat ke Pontianak ada cerita unik gak cerita uniknya keinginan kita untuk berangkat ke Pontianak itu sempat terpending bahkan sempat ya sudah lah mungkin bukan jalannya ke Pontianak gitu oh sampai hopeless iya sampai hopeless gitu sampai kayaknya gak inilah gitu kenapa karena di kita kan di bulan 4 di bulan 6 itu kodarullah istri sakit memang kalau sakitnya sih udah lama cuman tiba-tiba memuncak cuman di bulan 6 itu tiba-tiba drop bengkak seluruh badan sakit apa ginjal gagal ginjal berawal dari diabetes jadi di bulan 6 itu eh di bulan 6 atau bulan 7 itu istri bengkak berawal dari bawah kaki sampai ke seluruh badan dan harus dirawat dan sampai bulan 7 itu urin itu udah gak keluar lagi jadi harus memutuskan ya kita 2-3 hari itu ditanya dokter ini harus dicuci darah oke operasi gak ya iya gak gak operasi karena 3 hari di rumah sakit itu dokter mau tes urin itu urinnya udah gak keluar lagi jadi bengkak kan kata dokter kalau misalkan ini dibiarkan bengkak bakal ke jantung pokoknya nyebar kemana-mana dah gitu jadi harus memutuskan mau tidak mau harus cuci darah sebagai pengganti ginjal yang sudah tidak berfungsi nah disitu saya itu sempat berikir Masya Allah ini kalau misalkan cuci darah kan sempat salah satu pertimbangan kayak gitu kalau kita jadi ke Kalimantan apakah mungkin kita harus cuci darah yang seminggu itu 2 kali cuci darah Masya Allah akhirnya ya sudahlah meredam semuanya saya pun tidak ngebahas dengan istri takut istri juga kepikiran kan waktu itu misalkan ngebahas eh gimana nih kalau kita cuci darah yang kepikiran saya cuman yaudahlah ini harus dituntaskan dan memang keberangkatan juga belum ditunda-tunda terus gitu ya dari pihak pemerintah betul oke jadi disaat itu kita udah gak kebahas udah gak kepikiran mau kemana-kemana sempat juga bilang sama owner tempat saya kerja bahwa kemungkinan saya tidak jadi resign karena waktu saya memutuskan untuk ngambil pergi ke Pontianak itu saya jauh-jauh hari sudah bilang dengan owner tempat saya kerja bahwa saya akan mungkin hijrah resign tapi belum tahu kapan pastinya resign gitu karena kalau kita kerjakan kita terikat dengan tempat kita kerja harus prepare segala macem dan keluarnya gak bisa langsung gak bisa langsung ujub-ujub hari ini masukkan surat resign besok keluar kalau di tempat kerjakan seperti itu jadi waktu istri sakit sudah lah kita jalanin aja gitu ngejalankan bahwa mungkin bukan takdir kita untuk ke Kalimantan sudah dilupakan semuanya sampai 12 kali cuci darah sampai terakhir di Agustus itu biasa itu udah cuci darah itu kemarin tuh udah terlihat segar udah enak gitu kan tapi pas terakhir-terakhir di Agustus itu saya ingat betul itu malam Jumat istri itu udah koma Allah harus dibawa gak sadar gitu ya udah gak sadar lagi kita bawa ke rumah sakit jadi apa Jumat Sabtu Ahad Senin pagi pergi meninggal Masya Allah disitu udah ya gimana ya campur aduk dah ya 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 pikiran-pikiran tiba-tiba gitu tiba-tiba gitu di awal niatnya berdua sama-sama hijrah Masya Allah dan kemudian saya dengar setelah udah istri meninggal beberapa waktu kemudian nyusul juga Bapak Bapak itu gimana ceritanya juga saya kan jarang pulang tuh set ke Palembang kan cuman Bapak di Palembang saya jarang pulang paling pulang tuh setahun sekali atau ada event emang bangka berhitung ke Palembang berapa jauh kalau misalkan tergantung mau diteransportasi apa kalau darat bisa seharian tapi kalau misalkan darat kan jeberang laut gitu tapi kalau misalkan pesawat 35 menit ada langsung ya ada misalkan gitu jadi Bapak itu termasuk orang yang saya kan anak bungsu nih jadi setiap bulan itu kalau misalkan saya gak nelpon Bapak ingin nelpon dan cukup dekat juga sama istri kan jadi apa-apa nelpon waktu istri saya dirawat itu Bapak masih masih ini masih masih bisa komunikasi masih bisa dengar kabar oh ya sudah sabar nah setelah itu dia linglung gitu oke Bapak tuh linglung diajak komunikasi udah gak bisa gak nyambung lagi gitu cuman mukanya udah sedih gitu kan oke bahkan sampai istri meninggal itu saya dan keluarga memutuskan untuk tidak memberitahu Bapak kami oke karena dengan kondisi beliau yang udah sok gitu kan udah sedih karena almarhum ibu saya juga mungkin beliau cerminan gitu oke saya ibu saya ninggal itu umur saya kelas 2 SD ibu saya leukumia usat oke mungkin beliau mikirkan wah kok anak saya sama nasibnya saya kayak gitu yang ke rumah sakit setiap bulan ingat sebetulnya berarti pemikir juga gitu ya jadi bahan pikiran jadi bahan pikiran gitu cuman beliau tuh gak ngomong cuman mukanya sedih kalau misalkan diajak ngobrol tuh gak nyambung memorinya udah kemana-mana yang dulu-dulu yang diingat gitu sampai udah lumayan lama dah dari rumah sakit dirawat sampai kita bawa pulang ke rumah karena waktu itu kan jaman covid-covidnya itu keluarga udah memutuskan kalau misalkan kita biarkan di rumah sakit nanti kalau meninggal kita gak bisa mengkavani kita gak bisa ini nanti diurus orang kita gak bisa ini jadi keluarga memutuskan ya sudah kita rawat di rumah dibawa pulang ke rumah terus setelah istri saya meninggal itu dapat kabar kita bakal berangkat ya oke tiba-tiba berangkat November Oktober akhir Oktober akhir tapi sebelum Oktober akhir ini dan abang masih memutuskan tetap berangkat atau gimana setelah setelah insiden almarhumah gimana dengan adanya info itu nah keinginan untuk berangkat itu semakin kuat oh karena kejadian itu karena istilahnya istilahnya sudah tidak ada dan ini cita-cita kami berdua bukan cita-cita saya sendiri jadi harus dijadikan harus dijadikan jadi sudah ngurus segala macam akhirnya di Oktober itu 26 Oktober saya 3 hari menjelang keberangkatan eh 1 minggu menjelang keberangkatan orang tua saya meninggal di 26 Oktober itu jadi saya pulang ke Palembang di langsung pulang ya ya langsung pulang di hari ketiga saya sudah harus balik lagi ke Bangka Blitung harus web segala macam kan harus masih jaman itu tuh masih dalam masih dalam keadaan berdua ya Allah kok gini-gini bener gitu cuman saya mungkin ada hadiah besar nih Rasulullah juga dulu ditinggal-tinggal orang-orang yang dia cintai betul-betul terus saya cuman pasti harus kuat harus kuat kalau misalkan gak kuat mungkin udah udah gila lah kali istri karena memang saya sama istri 9 tahun pernikahan itu tidak pernah bisa jauh oke istri dan mungkin jarang berantem kalau berantem jarang sekali jarang sekali karena kemana istri pasti saya ikut kalau misalkan dia ke rumah sodara saya juga pasti nyusul gitu dan ya hari-hari kita karena kita belum dikarunia anak nih oke masih kita berdua aja malam-malam oh selama 9 tahun itu ya setelahnya oke jadi kadang-kadang kita tuh menghabiskan waktu malam-malam itu kan seharian saya bekerja waktu untuk istri itu hanya di malam nah jadi pas habis maghrib biasanya kita muter kota Pangkal Pinang berdua tanpa tujuan ya 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 itulah yang kita lakukan ya ya jadi waktu beliau hilang pergi rasa kehilangan itu tuh kuat ya kerasa sekali nih yang kemana-mana berdua yang kemana-mana berdua gak pernah kemana apa gak pernah kemana-mana tuh sendiri gitu gak pernah sendiri gitu tiba-tiba harus rasa itu yang lebih terpukul itu ya ya di momen itu ya apalagi setelah itu ayah lagi masya Allah yang biasa kalau bapak kan masalah-masalah apapun pasti beliau yang ini yang nelpon setiap setiap bulan itu pasti beliau nelpon panjang cerita cerita cukup dekat dengan ayah ya cukup-cukup dekat sekali biasa kan kalau orang-orang tertentu nih jarang nih ngobrol komunikasi dengan ayahnya tapi abang enggak ya salah dekat jadi apapun misalkan di kampung hasil panik diceritakan dan setelah sampai di Pontianak apa yang dirasakan kadang-kadang yang saya rasakan itu seolah-olah istri masih ada mengikuti disini gitu ada disini gitu awal-awal di Pondok ini kadang-kadang masih masih seperti itu tiba-tiba eh udah enggak ada lagi nih nah gitu masih sering kayak orang ngigau kayak gitu kayak ngebayangin ada gitu ya karena memang mimpi kita berdua gitu bukan bukan dipaksa yang harus eh kamu harus ikut saya enggak ini kita ngobrol ini resolusi kita jangan sampai kita rugi dua-duanya rugi dunia rugi akhirat jadi harus kita pilih yaudah kita pilih akhirat oke dan setelah abang sampai di Pontianak apakah sesuai ekspetasi resolusinya apa gimana Alhamdulillah apa yang abang temukan di Pontianak seperti yang mungkin teman-teman hijrah lain rasakan bahwa disini ya kalau kalau di luar sana saya sih kerja sekali dari pagi bahkan dari subuh dari subuh saya sudah ngecek tempat saya kerja segala macem udah hari ini apa yang harus dikerjakan itu telpon sama bos sampai nanti pulang maghrib kalau disini Alhamdulillah semuanya ikut kajian pagi ikut kajian subuh bahkan awal-awal itu kita karantina empat bulan di awal bangun jam satu Masya Allah perubahan-perubahan yang seperti ini kalau misalkan istri saya ada mungkin semangat semangat sekali karena memang ini yang dicari di semasa hidup beliau juga beliau sudah sering ikut-ikut kajian ikut-ikut ngisi teman-teman perkumpulan komunitas-komunitas beliau Masya Allah jadi kalau misalkan ada disini tuh pasti inilah yang kita cari hidup bersama Al-Quran Masya Allah hidup bersama Al-Quran dari semua yang abang merasakan di Pondo Askov ini apa yang mungkin abang bisa bagikan ke kawan-kawan kalau sesuatu yang abang dapatkan disini nih something mungkin kan apa yang yang abang pikir tidak abang dapatkan di tempat lain atau di tempat abang sebelumnya kalau disini kajiannya karena kajian disini kan kita usah menyampaikan awal sekali yang saya sampai hari ini terus apapun yang terjadi oh inilah apapun hal-hal yang hal-hal yang tidak kamu sukai itu adalah ujian hati karena saat pertama kali datang disini kan banyak melihat oh kok ini banyak tanya gitu kayak orang-orang kok kayak gini kok kayak gini kok kayak gitu kok kayak gini kayak gitu tapi setelah masuk kesini oh ini nih ternyata ini awal-awal datang tuh udah udah dicekokin dengan kajian jadi mindsetnya udah berubah jadi apapun mau apapun yang terjadi oh ini ini ujian hati nih betul gitu kajian yang seperti itu seperti apa iya kajian takut nih nanti kawan-kawan salah paham jadi kalau kajian ya kita semuanya dialihkan ke Quran apapun oh ini kejadian nih saya yang tapi kalau misalkan sama Ustadz kan mungkin agak ini agak jarang lah gitu tapi sama wakil pengasuh sama Bang Nasril apapun saya tanya ini bang gimana nih akhir Quran semua yang dikeluarkan beliau jawab dengan Al-Quran dengan Al-Quran Masya Allah jadi mungkin kalau misalkan kita gak betah di awal-awal itu udah udah tercover nih sama wajar ya iya di awal abang pernah merasa gak betah pernah pernah merasa wajar ya manusiawi manusiawi sekali gitu dan sekarang masih gak betah atau alhamdulillah Alhamdulillah sekarang kan udah lewat masa karantina sudah ikut berkontribusi juga ikut amal soleh juga disini Alhamdulillah jadi Abang Adi nih sekarang sudah jadi Direktur Marketing Tijaroh kita ya Alhamdulillah mudah-mudahan Allah istiqomakan dan tips apa yang terakhir ya Abang Adi bisa bagikan ke kawan-kawan yang mungkin kawan-kawan hari ini juga merasakan hal yang sama atau masih setengah-setengah pengen memutuskan untuk hijrah atau mondo apa nih yang bisa Abang bagikan ke mereka satu hal prinsip yang selalu saya pegang dari dulu sampai sekarang yaitu terus melakukan yang terbaik simpelnya terus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan versi kita dimanapun dimanapun kapanpun tanpa berharap apapun jadi kalau misalkan kita nothing tulus melakukan segala sesuatu itu kita menjalankannya tidak ada beban tapi kalau misalkan kita ikhlas kalau kita banyak cengkone lah kalau bahasa bahasa bangka tuh jadi nanti cengkone apa cengkone cengkone tuh banyak tingkah lah banyak tuntutan banyak maunya jadi sesimpel itu sebenarnya hidup kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan jadi kawan-kawan nih kita dapat pelajaran yang luar biasa padahal beliau di saat itu meninggal istrinya meninggal ayahnya di bulan yang sama ya di bulan berbeda Agustus dan Oktober oh jeda dua bulan jeda dua bulan dan ayah itu justru tiga hari sebelum berangkat tiga hari sebelum berangkat Masya Allah tapi tekat yang kuat membuat beliau sampai disini karena saya berpikir ya juga dengan peristiwa itu justru harus menjadikan semakin kuat nih ya kan untuk berangkat untuk sampai ya ke pondok ini semangat menghafal Quran karena justru Quran kita ini hafalan Quran kita ini yang akan mengalir ke kuburan mereka yang akan mengalir menjadi amal jariah untuk mereka yang justru melapangkan kuburan mereka memberikan cahaya di tempat kubur mereka insya Allah mudah-mudahan abang di istiqomakan selalu dan kawan-kawan mudah-mudahan mendapatkan banyak pelajaran dalam perbincangan kita pada kesempatan kali ini terima kasih bang adik selamat dan betah istiqomah sampai akhir hayat maut memisahkan amin amin sampai ketemu di podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh